Siapa sangka seorang gadis kecil bisa menghebohkan sisi rumah? Apa yang terjadi pada gadis kecilku? Apakah seorang menyakitinya? Nenek akan mengurusnya sekarang. Kamu harus menyimpan burger, saudara. Oh tidak, adik perempuanku dalam masalah. Aku harus segera pergi dan menolongnya. Dan koki harus melepas semua yang dilakukannya. Apa aku mendengar tangisan bayi? Kasihan, kita harus memeriksa apa yang terjadi. Kakak Andi, Nenek, Kate, dan Chef Mia berkumpul untuk memberikan makan bayi. Kamu sedang menonton Barada dan kami akan memulai tantangan memasak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah. Nenek bangun, kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi. Dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan. Mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana, namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan butuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah. Matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling sukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana, namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa. Tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan. Ternyata, si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yee, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei, Nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah. Nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali. Aku juga bisa. Ini dia. Ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Ya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Betul, itu luar biasa. Terkesan? Kamu bertaruh. Hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei, anak muda. Lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa memunggunya. Pelifaran yang bagus. Sebentar. Nenek, lihat. Aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh, tidak. Dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan dinam seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan berapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek. Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Nyata rahasia steak emas ala South Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai. Sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia. Ambil bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu apa bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang. Yay! Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim. Tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah. Apa yang ada dalam resep? Aha. Kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Sudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makannya di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit remon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya. Dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permes Kittles pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menemukan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis. Sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asap. Dia tidak ingin mencicipinya. Hmm, potongan es krim dalam sirup coklat. Pernah-pernah tidak menggugah selera. Tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gulas, kitos, dan... Wow, eh, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, doki. Nenek, nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua. Mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Perancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu. Ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. Satu, lalu, dua, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali kepemakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong koki kami, Mia telah bekerja di restoran terbaik di Perancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Perancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Perancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguluni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku, aku punya ide. Masukkan nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu lakukan itu? Oh, saat yang melakukan croissant. Wah, betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andi itu kebakar. Oh, tidak lagi. Lelah laki-laki begitu berterbawa suasana dengan nutella, sehingga dia membakar croissant-nya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak. Keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masang. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu nuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan tamburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap. Kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Ah, sungguh luar biasa croissant-nya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari koki dan dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Jadi, para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit tentang goreng. Cucu kopeng kamu lakukan. Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh. Ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak. Kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Hah, ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Hah, berapa banyak kalori dalam bidang yang ini. Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membukus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Maha karya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi... Ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menenggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh, wow. Dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli haribu. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi dua. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar. Dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah. Roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar. Aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah reset cemilan lama. Sekarang cobalah sayang. Eni, eni, eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Tidak. Kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia yang menginginkan susu coklat kocok untuk mencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan butuhkan es batu. Tuakan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi three in one instant? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu sampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Kamu mau jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan buskuit oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja. Itu sudah menjadi coklat yang sangat sempur. Siapa yang buat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau merlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya. Dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka gedekorasmu yang terakhir. Saat dia mencoba minuman mana akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktel yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktel yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur. Tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk, 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 aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa mendapatkan tepung. Hacim! Oh, tidak. Maafkan aku, nenek. Aku buatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali. Ketambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhirnya. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu memberikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula. Kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat sugaan yang indah dan lebih biasa dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Ah, itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Kita memiliki penyajian yang cantik. Aku akan membuat earthwark dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah juju berempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa. Mung kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasang. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Suka tantangan Barada? Kalau begitu cepat berlangganan. Video-video baru sudah dekat. Barada selalu menarik dan lezat.